Intro Sejumlah ruangan di rumah sakit umum Cudnya Din Melaboh mengalami kebocoran Kebocoran terjadi diduga akibat adanya penyumbatan pipa di bagian atas di rumah sakit Meski baru saja usai dilakukan pembangunan, namun sejumlah ruangan di rumah sakit umum Cudnya Din Melaboh mengalami kebocoran ketika musim hujan tiba Diduga kebocoran akibat adanya penyumbatan pipa di rumah sakit Selain di ruang pasien, kebocoran juga terdapat di ruangan petugas sehingga membuat suasana tidak nyaman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Syarifah Junaidah mengatakan pembangunan gedung baru di rumah sakit ini telah selesai dilakukan Namun pihak rumah sakit belum ingin diserah terimakan, tetapi gedung ini sudah dimanfaatkan Sementara terkait kebocoran yang terjadi saat musim hujan, ia menduga adanya penyumbatan di beberapa bagian pipa Itu rumah sakit Cudnya Din yang kemarin diisukan itu ada bocor Kita sudah melihat dan sesuai dengan jawaban dari klarifikasi dari Direktur Rumah Sakit Yang bawasannya itu airnya itu tumpah dari atas dan ada penyumbatan penyumbatan dari pipa yang ada di bagian atas Karena sampah-sampah itu menyumbat daripada pipa, makanya airnya merepes ke bagian bawah Tapi itu juga kita mengecek kembali dan kita duduk kembali dengan mereka bagaimana untuk perbaikan selanjutnya Dan kalau disampaikan yang bawasannya rumah sakit itu belum diserah terimakan, kita sudah serah terimakan ke pihak rumah sakit Tapi pihak rumah sakit kan tidak belum mau menerima Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat akan melakukan pengecekan kembali dan mencari solusi Agar ke depan tidak terjadi lagi kebocoran di ruangan pasien maupun ruangan petugas rumah sakit ini Dari Melabu Aceh Barat, Azhar, TVRI Aceh melaporkan Terima kasih telah menonton!